Jasa susu harimau jilid tiga. Begitu tiba di depan pondok, dua ekor harimau tua menggeram melihat manusia yang belum mereka kenal. Seperti tumpak dan manis, harimau tua ini juga diberi nama senggung untuk si jantan dan kelendreng untuk si betina. Sri Tanjung cepat berteriak, senggung, kelendreng. Dia bukan orang lain. Hayo cepat sujud dan berilah hormat. Dia tamu kita. Entah mengerti atau tidak atas perintah itu, namun nyatanya dua ekor harimau tua ini sekarang benar-benar bersujud. Moncongnya menyentuh tanah, memberi hormat kepada tamu. Surya Lelana senang melihat dua ekor harimau yang jinak dan menurut perintah. Senggung dan kelendreng lalu dipeluk dan diusap-usap bulunya. Mereka segera masuk dalam pondok. Kiyageng Tunjung Biru sudah duduk bersilah di atas tikar pandan. Katanya, silakan duduk, anak muda. Setelah memberi hormat dua orang muda ini duduk. Kiyageng Tunjung Biru tersenyum dan bertanya, kabar apa saja yang kau bawa dari Adi Mada? Guru menyertakan sebuah surat untuk ua guru, sahutnya. Selembar lontar yang semula disimpan rapi dalam pakaiannya dikeluarkan. Kemudian diserahkan kepada kakek itu. Kiyageng Tunjung Biru membaca surat adik seperguruannya itu dengan mengangguk-angguk. Gajah Mada memberi kabar bahwa dirinya sekarang telah diangkat menjadi Patih Mangkubumi atau Mahapatih Majapahit menggantikan Arya Tadah. Tetapi Gajah Mada minta maaf, karena oleh kesibukannya belum sempat bersilaturahmi kepada kakak seperguruannya, maka diutuslah muridnya. Dikabarkan pula oleh Gajah Mada, telah terjadi perubahan di Majapahit sejak Kiyageng Tunjung Biru mengasingkan diri. Raja Jayanegara yang bermaksud mengawini adik seayah lain ibu, ialah Rani Kahuripan dan Rani Daha, telah meninggal di Tikamoleh Tanca. Kemudian Tanca sendiri juga mati di Tikamoleh Gajah Mada. Sebagai pengganti raja adalah dua orang putri Raja Kertarajasa yang bernama Trihuwono Tungguadewi, Rani Kahuripan, dan Mahadewi, Rani Daha. Ini merupakan kebijaksanaan Gajah Mada agar tidak terjadi perebutan kekuasaan. Dan dengan demikian dua orang putri memerintah Majapahit seker bersama-sama. Mengingat kesibukannya menjadi maha patih ini Gajah Mada berharap agar Kiyageng Tunjung Biru sedia membantu dengan kera hidup di kota Raja Majapahit. Mengapa? Karena Gajah Mada sudah mempersiapkan rencana untuk kejayaan Majapahit. Bantuan Kiyageng Tunjung Biru bukan saja berujud nasihat tetapi juga oleh kesaktiannya. Membaca surat adik seperguruannya yang termuda ini, Kiyageng Tunjung Biru menghela nafas panjang. Betapa inginnya membantu adik seperguruannya ini, tetapi sayang dirinya sekarang ini sudah pikun. Sudah 80 tahun lebih. Karena itu ia tidak menginginkan, sisa hidupnya disibukan oleh urusan negara. Ia ingin bisa kembali ke tempat asal dalam keadaan damai, tenang dan sunyi. Kiyageng Tunjung Biru memandang Dewi Sri Tanjung. Timbul keinginan dalam hatinya untuk mengirimkan murid tunggal ini sebagai wakilnya. Tetapi sayang muridnya masih terlalu muda dan ilmu kesaktiannya masih mentah. Karena itu Sri Tanjung memerlukan gemblengan sementara waktu agar menjelma menjadi gadis perkasa. Dan bukan hanya itu, tetapi juga persoalan rumid yang sedang dihadapi tentang gadis itu sendiri. Sudah berkali-kali Sri Tanjung bertanya siapakah orang tuanya. Selama ini ia selalu menjawab belum masanya rahasia ini dibuka. Kelak apabila sudah dewasa, tiba saatnya Kiyageng Tunjung Biru akan membuka rahasia. Sesudah berpikir beberapa lama akhirnya kakek ini membalas surat Gajah Mada. Dalam surat itu dibeberkan pula tentang keadaannya sekarang yang tengah menggembeleng murid tunggal bernama Dewi Sri Tanjung. Karena itu ia minta waktu. Agar jawaban untuk Gajah Mada itu lancar dan baik, maka dua orang muda itu diperintahkan mengasuh di kamar masing-masing. Pagi harinya, ternyata surat jawaban untuk Gajah Mada itu belum selesai. Maka Sri Tanjung mengajak Surya Lelana untuk menikmati keindahan alam dan hutan sekitar pondok itu. Bagi orang yang hidup di kota seperti Surya Lelana, hijau daun, lebatnya hutan dan suara binatang merupakan hai baru yang menarik. Hem, aku merasa heran, ujar Surya Lelana. Apa yang menyebabkan kau heran? Sri Tanjung menatap Surya Lelana sambil tersenyum. Antara guruku dan gurumu merupakan saudara seperguruan. Namun anehnya mengapa ilmu kita tidak ada kemiripannya? Kalau saja ilmu kita agak mirip, ketika kita bermain-main kemarin akan segera kita ketahui adanya hubungan perguruan itu. Kau benar. Tetapi mengapa kau tidak bertanya kepada kakek? Hati memang ingin, tetapi belum sempat. Untuk sesaat mereka berdiam diri. Mereka melangkah berdampingan dan walaupun baru kenal tampaknya mereka cocok dan cepat menjadi akrab. Hal ini tidak mengherankan sebab bagi Sri Tanjung pengalaman ini merupakan hal yang baru. Sejak bayi hingga dewasa ia belum sempat berbicara dengan manusia lain kecuali Kia Geng Tunjung Biru. Maka hal ini menyebabkan Sri Tanjung rindu akan hubungan dengan manusia lain. Sebaliknya Surya Lelana merupakan seorang pemuda yang luas pergaulan di kota. Tetapi selama ini ia tidak pernah bertemu dengan gadis seperti Sri Tanjung ini. Biasanya gadis kota malu-malu namun sering tidak wajar, dan menyembunyikan sesuatu. Maka sikap Sri Tanjung yang terbuka dan polos itu menyebabkan pemuda ini menjadi sangat tertarik. Tiba-tiba Sri Tanjung bertanya, apakah sebabnya kau diam saja? Karena tak dapat menjawab Surya Lelana mengembalikan pertanyaan ini dengan bertanya juga, tetapi apakah sebabnya kau juga diam? Dua-duanya geli. Mereka tadi berdiam diri tetapi lengan saling sentuh dan langkah menjadi lambat. Jantung mereka berdegup keras tetapi tidak tahu apa sebabnya. Oh iya, Surya Lelana bertanya, sejak kapan kau berdiam di hutan ini? Aku tidak tahu sejak kapan. Tetapi aku ingat tidak pernah pergi dari tempat ini dan juga tidak pernah bertemu manusia lain. Ah, lalu ayah bundamu? Surya Lelana kaget. Sri Tanjung menggeleng, sahutnya, aku sendiri tidak tahu siapakah ayah dan bundaku. Aku sendiri juga heran, tetapi setiap aku bertanya kepada kakek, maka beliau selalu berdalih. Belum waktunya. Kata kakek, setelah tiba saatnya, kakek akan memberitahu. Kalau demikian agaknya semua ini demi kepentinganmu sendiri. Kepentingan apa? Agar kau belajar dengan giat dan rajin. Agar hatimu tidak bercabang dan mengunjungi orang tuamu. Hem, agaknya kau bukan melulu murid, tetapi tentu cucu ua guru sendiri. Tak tahulah. Aku sendiri bingung. Tetapi apa yang sudah diucapkan Surya Lelana ini berbeda dengan yang terkandung dalam hati. Pemuda yang sudah luas pengalaman ini cepat bisa menduga, gadis ini tentu seorang yatim piatu. Agaknya gadis ini ditemukan kia geng tunjung biru sejak bayi. Lalu apakah sebabnya? Tetapi Surya Lelana tidak berani mengemukakan perasaan ini khawatir kalau gadis galak ini tersinggung. Mereka terus melangkah sambil bicara. Banyak yang mereka bicarakan, di samping pemuda ini kesengsem kepada keindahan alam dan tidak bosannya memuji. Saking kesengsem dua orang muda ini menjadi lupa waktu dan lupa pula perjalanan sudah jauh dari pondok. Dua orang muda ini masuk ke bagian hutan yang selama ini belum pernah mereka jamah. Tiba-tiba Sri Tanjung merasakan sesuatu di belakang. Ia kaget dan membalikan tubuh, dan ternyata harimau tua senggung dan kelentreng sudah mengikuti di belakang. Kelentreng menggunakan giginya menarik kain panjang Sri Tanjung, dan sesudah itu mendekam sambil menggaruk-garukan kaki depan di tanah seraya menguik-nguik perlahan seperti sedang meratap. Melihat kelentreng dan senggung bersikap aneh itu, Sri Tanjung mengerutkan alis berbareng heran. Hai kelentreng dan senggung, tegurnya. Ada apa? Dan mengapa pula kau ketakutan? Kelentreng mengulangi lagi perbuatannya, menarik kain panjang Sri Tanjung dengan gigi dan menguik-nguik lagi. Surya Lelana yang keheranan bertanya, apakah maksud harimau ini? Kalau bisa bicara, mungkin dia ketakutan dan memperingatkan kita agar kembali. Entah apa yang dimaksud dan entah siapa pula yang mereka takuti itu. Sri Tanjung cepat menebarkan pandang matanya ke sekeliling. Sebagai gadis yang biasa di dalam hutan, ia menjadi curiga. Kiranya harimau ini ketakutan, karena sudah pernah diganggu orang di tempat ini. Mungkinkah di tempat ini ada pula orang bertempat tinggal di luar pengetahuan uai guru? Sri Tanjung menggeleng, jawabnya, aku sendiri tak dapat memastikan. Tetapi kalau bukan takut kepada manusia, harimau ini takut kepada siapa lagi? Harimau merupakan binatang garang jarang tandingannya di dalam hutan. Lalu bagaimanakah pendapatmu sekarang? Lebih baik kembali ataukah kita malah berusaha bertemu dengan orang yang membuat harimau ini takut? Huh, aku jadi penasaran. Aku tidak takut kepada siapapun. Hayo, kita terus maju dan biarlah harimau ini aku perintahkan pulang. Sri Tanjung segera memberi isyarat kepada Senggung dan Kelentreng supaya pulang. Dan atas perintah ini dua ekor harimau itu menguik-nguik lagi seperti makin meratap. Dan malah Kelentreng menarik lagi kain panjang Sri Tanjung. Kelentreng, Senggung, sudahlah, kamu jangan mengganggu aku. Lekas pulanglah kamu, aku dan Suria akan menghajar manusia yang membuat kamu ketakutan itu. Sambil memberi perintah, Sri Tanjung menghunus pedang. Sering, dan dua harimau itu mendekam ketakutan. Sesaat kemudian dua harimau itu membalikan tubuh dan hampir berbareng melompat jauh. Kemudian mereka hilang di semak belukar dan tinggal suaranya saja yang menguik-nguik seperti meratap. Namun sejenak kemudian sudah berganti dengan auman panjang, tanda harimau itu kecewa. Hutan pada bagian ini memang lain dibanding hutan di mana Sri Tanjung bertempat tinggal. Di hutan ini banyak tumbuh pohon besar dan tua, hingga menjadi rimbun dan matahari sulit menerobos lebatnya daun. Akibatnya daun kering yang berjatuhan menumpuk, membusuk dan lembab. Tiba-tiba angin bertiup dari arah berlawanan. Sri Tanjung mengerutkan alis dan hatinya berdebar ketika mencium bau wengur bercampur anjir dan amis. Sebagai gadis yang sejak kecil hidup di Belantara, tahulah akan arti bau khas ini. Sedang surya lelana yang berhidung tajam pun, sudah menghirup pula bau tak enak ini dan cepat bertanya. Ah, bau apakah ini? Hem, inilah yang menyebabkan harimau tadi ketakutan. Ternyata bukan manusia yang seperti aku duga. Sri Tanjung menerangkan sambil menebarkan pandang mata ke dahan-dahan pohon. Eh, haha, kalau bukan manusia, apa yang menyebarkan bau seperti ini? Hem, inilah bau khas ular besar. Agaknya harimau itu pernah hampir celaka oleh ular itu hingga ketakutan setengah mati. Maka bisa dibayangkan kalau mereka sebagai raja hutan saja ketakutan, ular itu tentu besar dan berbahaya. Waduh, sungguh kebetulan. Kalau benar ular itu besar, aku membutuhkan kulitnya. Betapa gembira guruku apabila aku dapat membawa buah tangan kulit ular besar. Bagus. Marilah kita cari dan kita bunuh. Bagi Sri Tanjung yang sudah biasa hidup di hutan, tidak ragu-ragu lagi melesat maju karena sudah dapat mengira-irakan di mana ular itu berada. Bau tidak sedap itu belum keras, pertanda jaraknya masih agak jauh. Sebaliknya surya lelana yang tidak mengerti, kaget dan khawatir. Tanjung, hati-hati. Teriaknya sambil mengejar. Dari arah depan Sri Tanjung menyahut, jangan takut. Tempatnya masih jauh. Makin maju bau tak sedap itu semakin menyengat hidung. Gerakan mereka semakin hati-hati dan waspada. Lalu tibalah mereka pada bagian hutan perawan dan berhadapan dengan pohon beringin amat tua dan besar sekali. Tak jauh dari pohon ini terdapat. Sumber air yang amat jernih. Dari pohon ini sekarang terdengar suara mendesis agak keras. Ketika dua orang muda ini melihat ke atas mendadak saja mereka terpaku. Mereka kaget berbareng gentar, sebab ular itu memang besar bukan main dan ketika bergerak dahan pohon itu bergoyang keras. Sejak bayi Sri Tanjung sudah hidup di belantara. Namun demikian baru sekali ini saja dirinya bertemu dengan ular yang menakjubkan, saking besarnya. Ular itu tubuhnya sebesar pohon nyiyur, melingkar dan membelit dahan pohon. Kulit ular yang mengkilap dengan warna aneka macam itu menyilaukan. Kepalanya besar, mulutnya terbuka dan lidah merah menjulur keluar. Kepalanya besar, mulutnya terbuka dan lidah merah menjulur keluar. Melihat lebarnya mulut dan besarnya kepala ular itu, jangan lagi manusia, seekor harimau pun bila berhasil disambar dapat ditelan mentah-mentah. Kepala ular raksasa itu bergantung menjulur ke bawah dari dahan. Bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri, bergoyang-goyang seakan sudah siap untuk menangkap korbannya. Sedang suara mendesis keras tidak pernah putus, dan uap tipis kehijauan menyebar sekitarnya. Kepala ular yang semula tergantung agak tinggi itu, sedikit demi sedikit sudah bergeser turun. Ketika itu Sri Tanjung sudah menghunus pedangnya yang bersinar kebiruan. Di tempat agak gelap ini, sinar kebiruan itu lebih tampak, kemudian dilintangkan di depan dada. Sesungguhnya dalam menghadapi musuh surya lelana lebih pengalaman, dan ia tidak pernah gentar. Tetapi sekarang ini ia berhadapan dengan ular raksasa, hatinya menjadi tegang dan berdebar-debar. Ular itu bergantung di dahan dan dapat menyambar secara tidak terduga dan sebaliknya dirinya takkan gampang melakukan serangan balasan. Kepala ular raksasa itu bergantung menjulur ke bawah dari dahan. Bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri, bergoyang-goyang seakan sudah siap untuk menangkap korbannya. Ia menjadi khawatir melihat Sri Tanjung dan memperingatkan, Tanjung hati-hatilah. Ular itu amat berbahaya. Sri Tanjung tertawa manis, sahutnya, jangan khawatir. Aku sudah biasa berhadapan dengan segala macam binatang buas. Tiba-tiba tubuh gadis itu melesat tinggi. Sinar biru menyambar ke arah kepala ular. Siut, mut ses. Sri Tanjung melayang turun dengan, metel, terbelalak heran. Gerakannya tadi sudah cepat dan pedangnya menyambar. Namun ternyata ular itu dapat menghindar, kepalanya malah menyambar dan mulut terbuka diiringi desis panjang. Untung Sri Tanjung cukup waspada dan gesit, hingga sambaran moncong ular itu luput. Jahanam ular liar bentak Surya Lelana sambil melesat tinggi dan pedangnya menyambar. Sekalipun gerakan Surya Lelana kalah gesit dibanding Sri Tanjung. Tetapi dalam ilmu pedang lebih matang. Ia menggunakan tipu pancingan dan ketika kepala ular itu menghindar pedangnya menyambar secara tepat. Surya Lelana kaget setengah mati. Sabetannya tepat mengenai kepala ular raksasa. Tetapi pedangnya mental dan hampir saja dirinya celaka apabila tidak gesit menghindari sambaran mulut ular. Celaka. Dia kebal senjata serunya sesudah mendarat. Jangan khawatir. Aku tahu caranya mengalahkan ujar Sri Tanjung bersungguh-sungguh. Mari kita cari batu yang keras dan cukup besar. Masing-masing cukup sebutir dan nanti batu itu kita sambitkan pada saat dia menyambar. Watak ular, setiap benda yang menyerang akan disambar. Nah, di saat ular menelan batu, saat itu pula kita bertindak. Kita serang matanya, karena matu tak mungkin kebal. Bagus. Kau memang cerdik, Tanjung. Pujian itu menyebabkan Sri Tanjung senang sekali, gadis ini tersenyum, lalu mendahului melangkah mencari batu keras. Tak lama kemudian mereka sudah memperoleh. Batu itu warnanya hitam sebesar kepala manusia, lalu mereka kembali ke dekat ular. Ular raksasa itu desisnya semakin keras. Lidahnya yang merah menjulur. Keluar dan mulutnya terbuka ingin menelan. Ular itu karena sudah tua menyebabkan kulitnya kebal. Tetapi sekalipun kebal ia merasakan sakit juga oleh babatan pedang. Karena itu si ular menjadi marah, ia merosot turun dan kepala ular itu sekarang sudah hampir menyentuh tanah. Ternyata tubuh ular itu di samping besar juga panjang sekali. Sekalipun kepala sudah hampir menyentuh tanah tetapi tubuhnya masih melilit dahan. Seri Tanjung memberi isyarat kepada Surya Lelana. Kemudian hampir berbareng dua butir batu menyambar. Ular raksasa itu dalam keadaan amat marah. Melihat melayangnya benda hitam, tidak takut. Ular itu juga tidak menghindar dan malah membuka mulut lebar-lebar, dan jelas tidak sadar akan bahaya. Belung-belung, kep-kep. Hampir berbareng dengan masuknya dua butir batu ke dalam mulut itu, menyambarlah dua ujung pedang ke mata. Sambaran ujung pedang itu mengenai mata secara tepat, karena ular dalam kesakitan dan tidak bisa menghindar. Dan akibatnya sepasang mata ular itu pecah dan darah merah membanjir. Celakanya lagi pedang itu menembus otak, sehingga otak ular itu pun mengalir bercampur darah. Lebih celaka lagi bagi si ular, setiap benda yang sudah masuk ke dalam mulut tidak bisa keluar lagi. Maka ular ini kesakitan luar biasa, tubuhnya merosot dan terbanting ke tanah, lalu kelabakan, berputaran dan kelojotan di tanah. Makin kuat gerakan ular itu, sekitarnya menjadi morat madat dan darah pun mengucur lebih banyak. Namun makin lama gerakan ular ini semakin menjadi lemah, sedangkan bawah nyir menyengat hidung dan tak lama kemudian tidak bergerak lagi. Surya Lelana dan Seri Tanjung Gembira. Mereka membersihkan pedang masing-masing lalu disarungkan. Setelah pedang di dalam sarung, pemuda dan pemudi ini saling bersenyum dan saling pandang. Dua-duanya gembira sudah berhasil membunuh hular raksasa itu. Akan tetapi makin lama pandang mace dua orang muda ini berlainan dengan waktu sebelumnya. Ketika mereka bertemu pandang, meti mereka berkilat-kilat. Disusul oleh getaran aneh, getaran yang tidak lagi dapat dilawan dan menggerakkan kaki masing-masing untuk saling menghampiri. Menurut pandang mata Surya Lelana, wajah Seri Tanjung semakin cantik dan mempesona. Pandang matanya. Reduk seakan mengharapkan sesuatu yang tidak terucapkan. Sebaliknya menurut pandang mata Surya Lelana, pemuda tampan bemama Surya Lelana itu menjadi semakin tambah tampan dan menarik hatinya. Lalu timbul pula perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan dan mendorong gadis ini untuk mendekati. Dua orang muda ini seperti terkena pengaruh ajaib. Setelah saling mendekati lengan mereka terulur, dan tiba-tiba saja muda mudi ini saling peluk dan berdekapan. Perawan yang galak dan liar ini entah sebabnya, tiba-tiba saja jinak ketika hidung pemuda itu menyentuh piti halus. Seri Tanjung tidak menolak dan memberontak, malah beberapa jinak kemudian bibir mereka saling bertemu dan berciuman, dan merupakan pengalaman pertama bagi Seri Tanjung. Namun tiba-tiba kaki mereka menggigil dan lemas, lalu tidak tercegah lagi dua orang muda ini roboh masih dalam keadaan berpelukan. Mereka tidak bergerak sama sekali, karena mereka sudah pingsan. Di luar Tau Sri Tanjung maupun Surya Lelana, racun uap yang disemburkan oleh hular raksasa tadi telah meracuni mereka. Kalau saja dua orang ini hanya orang biasa, tentu sudah roboh mati. Untung bagi dua orang muda ini, di dalam tubuh sudah mengalir hawa sakti. Hawa sakti yang melindungi tubuh itu dapat bergerak sendiri tanpa digerakan. Dan oleh perlindungan hawa sakti ini mereka tidak mati keracunan. Namun karena mereka tidak sadar terpengaruh racun, mereka tidak berusaha mengusir racun itu dari dalam tubuh. Dan sebagai akibatnya tubuh menjadi panas, dan celakanya pula racun ular raksasa ini mempunyai pengaruh berbahaya terhadap rangsangan. Birahi. Baik Surya Lelana maupun Sri Tanjung tidak menyadari keadaan ini. Karena itu masing-masing terpesona, kemudian saling peluk dan berciuman. Masih untung pengaruh racun ular raksasa itu kuat, hingga menyebabkan mereka pingsan. Kalau saja tidak keburu pingsan, entah apa yang akan terjadi pada diri dua orang muda itu. Tak lama kemudian Surya Lelana sadar lebih dahulu. Ia kaget mendapatkan dirinya berpelukan dengan Sri Tanjung. Tetapi dasar nakal, ia tidak cepat berusaha melepaskan pelukannya dan malah dibiarkan lengan Sri Tanjung melingkar pada lehernya. Malah kemudian pemuda ini memejamkan matanya kembali, pura-pura masih pingsan. Kepalanya memang dirasakan masih agak pening dan di samping itu kehangatan tubuh Sri Tanjung dirasakan amat menyenangkan. Dada yang lembut menekan dadanya menyebabkan pikirannya melayang tidak karuhan. Perasaan aneh yang selama ini belum pernah ia rasakan memenuhi dadanya. Sebenarnya Surya Lelana bukan pemuda matuk keranjang dan suka main perempuan. Ia malah bisa dikatakan pemuda yang tak pernah mendekati wanita. Akan tetapi sekarang merasakan kehangatan ini, menyebabkan ia tak mau mengakhiri. Tetapi sekalipun demikian Surya Lelana pemuda sopan. Ia tidak mau menggunakan kesempatan sekalipun Dewi Sri Tanjung masih pingsan. Hanya samar-samar ia ingat, ia tadi sudah bercuman mesra sekali dengan gadis ini. Ia menjadi heran sendiri. Apa saja yang sudah mendorong mereka hingga terjadi peristiwa aneh seperti ini. Kemudian ia teringat perkelayannya tadi dengan ular raksasa. Dan tiba-tiba saja ia dapat menduga, mungkin sekali peristiwa aneh ini sebagai akibat racun ular itu. Pada saat Surya Lelana masih sibuk berpikir tentang apa yang dialami, ia merasakan adanya gerakan Sri Tanjung. Ia tahu gadis galak ini. Mulai sadar, namun ia tetap pura-pura masih pingsan dan ingin tahu apa yang akan dilakukan gadis ini kepada dirinya. Tetapi diam-diam ia memang merasa bersalah juga, kendati apa yang sudah terjadi di luar kesadarannya. Karena itu ia rela dipukul, disiksa maupun dibunuh oleh gadis ini. Plak, plak. Surya Lelana nanar seketika menerima tamparan dua kali. Ia melompat bangkit sambil mengucak sepasang matanya dan kemudian memandang Sri Tanjung dengan pandang mata pura-pura keheranan. Ia melihat jelas, wajah gadis itu sebentar merah dan sebentar pucat sambil berdiri berkacak pinggang. Dalam hati Surya Lelana tersenyum geli. Tamparan itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kehangatan pelukannya. Kalau saja boleh, ia sedia dipukul dua kali lagi asal boleh mencium lagi. Surya Lelana. Kenapa sekarang kau berubah menjadi mati keranjang katanya dalam hati dan mencaci dirinya sendiri? Hem, ingatlahkah seorang ksatria dan tidak dibenarkan berbuat tercela, lebih-lebih terhadap perempuan. Engkau harus pandai menghargai dan menempatkan wanita pada tempatnya. Tahukah engkau, apabila wanita sudah marah bisa menjungkir balikan dunia ini? Berdebar hatinya mendengar cacimaki hati sucinya itu. Kemudian sambil mengusap pipinya yang masih panas, ia bertanya, apakah sebabnya kau memukul aku? Surya, engkau kurang ajar. Apa yang sudah? Gau lakukan, kau lakukan. Kendati membentak marah namun Seri Tanjung tampak malu-malu juga, dan diam-diam Surya Lelana terpesona. Sebab walaupun sedang marah, kecantikan gadis ini tidak juga berkurang. Tanjung, sabarlah, jawabnya. Aku sendiri tidak mengerti apa yang terjadi. Aku roboh pingsan, ahaha. Celaka. Ular itu, ya, kita sudah keracunan oleh ular keparat itu. Ahaha, kepalaku pening. Surya Lelana tidak menipu. Ia memang merasakan pening dan kepalanya seperti tambah besar setelah berdiri. Menjadi jelas bahaya racun ular masih mengeram dalam tubuh. Tanjung, aturlah pernapasan terusnya. Usirlah racun ular itu sampai tuntas. Tanpa menunggu jawaban Surya Lelana sudah duduk bersilah dan mengatur pernapasan. Dewi Seri Tanjung menjadi sadar. Ia merasakan pula kepalanya pening. Dan merupakan pertanda di dalam tubuhnya masih terdapat racun berbahaya. Maka tanpa membuka mulut lagi gadis ini pun menjatuhkan diri duduk bersilah, lalu menyalurkan hawa sakti dari pusar guna mendesak dan mendorong keluar racun ular yang masuk paru-paru. Untung sekali mereka sudah memiliki dasar kuat. Setelah mengatur pernapasan, sedikit demi sedikit racun ular tersebut dapat didesak dan didorong keluar dan kepala mereka sudah tidak pening lagi. Sebenarnya Surya Lelana sudah berhasil mengusir racun ular itu lebih dahulu. Namun pemuda ini tidak cepat mengakhiri semadinya, karena sadar jangan sampai mendahului gadis galak ini. Maka sambil memejamkan matu ini ia justru dapat mengingat kembali saat nikmat berpelukan dan berciuman tadi. Berbeda dengan Sri Tanjung. Setelah kepalanya tidak pening lagi ia melompat berdiri. Ia melihat Surya Lelana masih duduk bersilah dan mengamati penuh perhatian. Diam-diam ia mengakui Surya Lelana pemuda tampan, dan dalam hati mengakui pula apa yang terjadi merupakan kenangan yang menyenangkan juga. Dan teringat semua itu timbul rasa sesalnya. Mengapa ia tadi sudah memukul pemuda itu? Menurut pendapatnya, bagaimanapun Surya Lelana tak bersalah. Secara jujur ia mengakui pula, segalanya takkan terjadi apabila dirinya tidak menanggapi. Dan samar-samar ia juga ingat, dirinya tadi juga memeluk Surya Lelana dan kemudian membalas ciuman pemuda itu. Dewi Sri Tanjung menghelana pas panjang. Ia sekarang sadar, ucapan Surya Lelana benar. Semua yang sudah terjadi akibat pengaruh racun ular. Karena Surya Lelana masih duduk tidak bergerak, Dewi Sri Tanjung tidak mengganggu. Dan gadis ini kemudian duduk di atas batu seraya mengamati bangkai ular yang tadi mereka bunuh. Ular itu luar biasa besar dan panjangnya, dan amat berbahaya bagi manusia maupun binatang hutan. Maka dengan terbunuh matinya ular ini, berarti dapat mengamankan hutan ini dari gangguan. Tiba-tiba ia mendengar suara gerakan Surya Lelana. Ketika memalingkan muka pemuda itu sudah berdiri. Sri Tanjung melihat pula pipi pemuda itu masih merah agak bengkak. Sri Tanjung segera meninggalkan batu dan menghampiri. Surya, maafkanlah aku. Untuk sejenak Surya Lelana melengak. Tetapi kemudian ia tersenyum dan diam-diam memuji kejujuran dan kelubuan gadis ini yang tidak segan minta maaf, sekalipun sebenarnya kurang perlu. Terima kasih. Tetapi aku memang patut kau pukul, sahut Surya Lelana menyesal. Sudahlah, apakah sebabnya kau jadi ngambekata gadis ini sambil tertawa lirih? Ular keparat itulah yang menjadi gara-gara. Tetapi ahaha, sudahlah, mari kita cepat pulang, hari sudah sore. Amat berbahaya bagi kita apabila terlalu lama di sini. Sesungguhnya ingin sekali seng pemuda mengambil kulit ular itu untuk dibawa ke Majapahit. Namun teringat pengaruh racun ular yang dapat membangkitkan kerangsangan birahi, ia membatalkan niatnya. Maka ia mengangguk lalu melangkah berdampingan menuju pulang. Untuk beberapa saat mereka tidak membuka mulut. Pengaruh kenangan yang baru saja mereka alami, sekarang agak mengganggu. Namun tiba-tiba mereka kaget mendengar raum harimau. Bagi Surya Lelana Aum itu tidak ada artinya. Tetapi bagi Seri Tanjung tahu belaka apabila harimau itu kesakitan. Celaka. Harimau ku diganggu orang. Serunya tertahan. Tubuhnya sudah melesat menuju arah Aum Harimau. Surya Lelana kaget dan gugup dan cepat melompat untuk memburu. Dugaan Dewi Seri Tanjung memang tepat. Auman Nyaring tadi merupakan jerit kesakitan. Selamat menikmati! Terima kasih.